Bupati Tapin, Haji Muhammad Arifin Arpan, menghadiri rapat koordinasi bersama para Bupati dan Wali Kota Sekalimantan Selatan yang berlangsung di ruang rapat Haji Mursid, Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Senin kemarin. Rakor yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerja Umum, Jainal Akli, serta Kepala Bapoda Provinsi Kalimantan Selatan, Nurul Pajar Desira ini, dalam rangka untuk menyampaikan hasil laporan-laporan perkembangan pembangunan strategi nasional di masing-masing daerah. Ada pun untuk Kabupaten Tapin sendiri, salah satu pembangunan yang termasuk ke dalam proyek strategi nasional, yaitu Bendungan Pipitak Jaya di Kecamatan Piani. Dalam kesempatan ini, Bupati menyampaikan beberapa kemajuan dalam pembangunan Bendungan Tapin Kecamatan Piani, hingga saat ini proses pembangunan sudah mencapai 15 persen. Dan, Bupati berharap pelaksanaan pembangunan yang ditargetkan tahun 2018 bisa selesai tepat waktu, meskipun tidak dapat dipungkiri. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Program nasional ini kan tanggung jawab kita bersama, artinya koordinasinya kita daerah 32, provinsi dan pusat. Sebenarnya kalau kita hasil, kalau masalah yang kita di daerah hampir tidak ada, cuma masalahnya kita bayar saja. Nah, kalau itu kan dana itu kita keluarkan tadi, kita sampaikan, nah itu kan disini lancar saja, sementara kan jalan ini walaupun disutupnya satu hari ke hari itu wajar. Karena ini kita memperingatkan bahwa utang ini tanah ini kan belum dibayar. Nah, tadi kan disini dalam rapat koordinasi kita sampaikan dengan Pak Saigda. Nah, sekarang kita sampaikan lagi dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur, Bapak ringkas saja bahwa tanah ini, lokasi ini kalau dibayar, muntas. Nah, jadi jualannya kita sampaikan bahwa itu pertanyaan. Nah, jadi mudah-mudahan apa tuh? Yang menjadi keinginan kita untuk cepat selesai itu kena tagit 2018. Sekedar diketahui, Bendungan Tapin akan banyak memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Tujuan dibangunnya Bendungan Tapin ialah untuk penyediaan energi alternatif potensial listrik, penyediaan air baku untuk kebutuhan irigasi, dan sebagian lahan akan digunakan untuk kawasan wisata. Arief, Tapin TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!